Informasi selanjutnya datang dari petugas Direkturat Narkoba Polda Sumatera Utara yang menggagalkan upaya penyelundupan 20 kg narkotika jadi sabu yang dipasok dari Malaysia. Narkoba dibawa pelaku dengan menggunakan sampan melalui perairan Tanjung Balai. Ya saudara, visual ini merupakan rekaman detik-detik petugas polisian saat menggagalkan upaya penyelundupan sabu yang dilakukan oleh dua pelaku. Sebelumnya, polisi juga menangkap dua pelaku lain di kota Tanjung Balai. Narkoba yang disita, menurut rencana akan diedarkan di sejumlah kota di Pulau Sumatera. Keempat pelaku yang ditangkap dijerat undang-undang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Mengamankan 20 kg serta mengamankan sekaligus empat pelaku tersebut. Saat ini prosesnya sedang didalami terkait dengan jaringan dan kemungkinan ada pelaku-pelaku yang lainnya. Rencana narkoba mau dibawa kemana? Jadi narkoba itu rencana dari Tanjung Balai itu akan dipasarkan di wilayah Sumatera. Sejauh ini masih keterangan yang di awal seperti ini. Terima kasih telah menonton!